Oke hai semuanya, untuk video kali ini aku ingin membagikan fungsi dari mebel jepara yang ada di area 3 Nah disini aku posisinya masih tinggal di gudangnya pak RT dan mebel jepara tidak akan berfungsi jika kita tinggal di gudang Masih tinggal di gudang ataupun sudah memiliki rumah Nah kita lihat dulu ke mebel jeparanya Ini mebel jepara yang harga pabrik Nah kalau kita masih tinggal di gudang itu ataupun sudah punya rumah tulisannya akan seperti ini Purnitur di tempat tinggalmu tidak ada yang dapat di upgrade Jadi kita gak bisa beli purnitur untuk mendapatkan agar bisa di upgrade purniturnya itu kita harus tinggal di kosan Kosan mana saja bebas bisa di kosan po lela Kali ini aku contohkan yang pertama itu kosan po lela yang ada di area 2 Kosan po lela itu 200 per minggunya Kita mengkos di sini saja dulu yang pertama dan nanti kita akan dipagi setiap hari Senin paginya Nah di dalamnya kayak gini untuk tampilannya sendiri kayak tempat olahraga masih ada barbel satu dan untuk pisatnya setiap kali melakukan olahraga disini akan bertambah satu dengan waktu yang berkurang 120 dan energi yang juga berkurang 30 Nah untuk meja belajarnya disini juga kerja dasarnya hanya bertambah satu setiap kali kalian belajar tapi energinya berkurang 20 Untuk tampilannya seperti ini masih pada kosong Nah kita lihat ke mebel jeparanya kalau kita tinggal di kosan tampilannya akan seperti ini Nah kita bisa upgrade peralatan itu hanya dua yakni tempat olahraga dan meja belajar Ke level 2 harganya berbeda-beda ada yang 100 dan meja belajar yang 150 Nah disini juga diperlihatkan perubahannya seperti kalau ke level 2 itu penambahan fisiknya tidak bertambah tetapi untuk waktu dan energi itu berkurang dari 120 menjadi 60 Dari energi yang berkurang 30 menjadi 20 Nah yang terakhir itu sampai level 3 untuk level 2 meja belajarnya itu sama kecerdasannya tidak bertambah hanya satu saja setiap kali belajar tetapi waktunya dan energi yang berkurang Kita lihat dulu untuk level 3 nanti seperti biasa 200 sama 250 bisa dilihat harganya Untuk tampilannya sendiri untuk tempat olahraga ada tambahan alat olahraga dan untuk meja belajar sendiri ada tambahan beberapa buku Kalau secara tampilan dan secara fungsinya sudah dijelaskan tadi Nah ini level terakhir level 3 kita langsung upgrade saja Oke ini level terakhir untuk upgrade di kosannya Empok Lela Sudah tidak ada lagi Kita lihat saja langsung ke kosan bagaimana Jadinya setelah di upgrade Nah setelah di upgrade untuk meja belajar sendiri itu sudah ada tambahan Dan apa sih itu? CPU kali ya Nah untuk fisik sendiri tempat olahraga bertambah menjadi 2 setiap kali kita berolahraga Dan waktunya 60 dan energi yang akan berkurang 30 Sudah ada 3 alat olahraga untuk meja belajar juga sama kecerdasannya level 3 itu tambah 2 Jadi untuk kosan Polela itu terakhir sampai level 3 Nah yang kedua itu kita kosan Bu Tuti yang ada di area 4 Nah kita kesini aja Kosan disini itu harganya 500 per minggu Sama seperti kosan yang Polela akan ditagih itu hari Senin setiap paginya Kita masuk aja Nah untuk tampilannya sendiri Meja belajar dari Bu Tuti itu sudah level 3 di kosannya Polela Nah kecerdasannya bisa dilihat ini akan bertambah 2 Ini sudah level 3 dan untuk tempat olahraganya juga sudah ada 3 alat Dan fisiknya juga bertambahnya hanya 2 Kita upgrade saja ke Mebel Jepara Untuk upgrade di Mebel Jepara lebih enak dari kosan But Tuti Ini soalnya lebih deket Kita lihat Nah bisa di upgrade alat olahraga sama belajar belajar itu sampai level 4 dulu Di sini fisiknya akan bertambah menjadi 3 untuk tempat olahraga Dan untuk waktu dan energi juga bisa dilihat ada perubahan dan harganya 300 Yang terakhir itu sampai level 5 Kayak gini harganya 400 dan fisiknya itu sampai bertambah 5 setiap kali melakukan olahraga Energinya jadi 10 Kita upgrade juga Meja belajar Level 5 yang terakhir level 5 Kecerdasannya sama juga bertambah 5 Harganya 450 Semuanya sudah di upgrade menjadi ke level 5 Kita lihat di kosannya Ibu Tuti Nah secara tampilan dulu Wow ini sudah lengkap banget Sudah ada Ada visinya Pokoknya lengkap lah Buat belajar Karena ini sudah level terakhir Sudah level 5 Gimana kercedasannya itu akan bertambah 5 Dengan energi yang berkurang 20 Dan waktunya hanya bisa menghabiskan 30 Dan ini gratis Kalau belajar di sini Dan untuk tempat olahraganya sudah ada angkat beban Sudah ada treadmill Dan lain-lainnya sudah lengkap Di level terakhir level 5 Fisiknya juga bertambah 5 Energi yang berkurang hanya 10 Dan ini gratis ya tentu saja Dan Ya seperti itu video dari fungsi Mebel Jepara itu apa sih Dan kalian harus ngekos untuk melihat fungsi dari Mebel Jepara tersebut Jadi gak bisa kalau masih tinggal di gudang atau sudah membeli rumah Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya